Sebulan lamanya berstatus sebagai buronan polisi, pelaku penusuk petugas PLN akhirnya berhasil jeringkus satuan reskrim Polsek Sako di tempat persembunyiannya. Inilah pelaku Yanto, warga lebung gajah Sako, Palembang yang ditangkap petugas reskrim Polsek Sako. Pelaku Hindri Yanto ditangkap di tempat persembunyiannya pada minggu malam di kawasan Sekip, tepatnya di kos-kosan salah satu keluarga pelaku. Kejadian berawal saat korban Budi Mulyono selisih paham dengan tersangka di rumahnya Jalan Tulang Bawang 1 RT 39 RW 45 Kelurahan Lebung Gajah, Kecamatan Sematang Borang Sako pada Kamis pagi tanggal 22 Oktober 2020 lalu. Karena tidak sanggup menahan emosi, tersangka langsung menusuk satu kali ke lutut korban dengan menggunakan pisau. Di hadapan petugas, pelaku mengaku menyesal dan hilap atas perbuatan yang telah menusuk korban. Penangkapan pelaku penusukan petugas PLN dibenarkan oleh Kapolsek Sako AKP Rian yang menjelaskan jika tersangka ditangkap di rumah kos-kosan. Dan saat ini petugas masih terus melengkapi berkas pemeriksaan tersangka. Betul sekali untuk pelaku diduga yang melakukan pengerayaan terhadap petugas PLN sudah kita amankan dan di malam sudah kita tangkap oleh Opsnal Polsek. Untuk pelaku sendiri sudah satu bulan ini bersatus DPO karena pada saat kejadian yang bersangkutan pelaku ini langsung melarikan diri. Jadi tadi malam hasil kerja dari Opsnal berhasil kita amankan pelaku 351 tersebut. Pasal yang kita terapkan adalah pasal 351, pengerayaan berat. Sementara ini untuk pemeriksaan sedang berlangsung dan berkas penyidikan sedang kita proses. Ada pelaku lain selain pelaku ini yang terlibat dalam pengerayaan? Sementara ini belum ada, sementara masih yang bersangkutan sebagai pelaku tundang. Saat tangkap itu tersangka ini sedang berada di teman? Pada saat kita amankan beliau ada di tempat kenalannya di kos-kosan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku bersiap mendekam di sel tahanan terkait pasal 351 KUHP dengan ancaman penjara di atas 5 tahun. Dari Pelembang Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, kameramen Muhammad Rian, Pelembang Baru TV menggabarkan.